Sahabat Indonesia, sehebat apapun masalah yang ada padamu, jika Tuhan menentukan itu sebagai sebuah masalah yang harus engkau hadapi di dalam hidup ini, yakinlah bahwa itu tidak akan melebih kemampuan yang Tuhan berikan kepadamu. Dalam hidup ini, tidak ada orang besar yang tidak dibesarkan oleh masalah besar yang dihadapinya. Orang tidak akan tiba-tiba menjadi besar. Masalah besar yang sudah dilewatinya lah yang membesarkan dirinya. Tetapi sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Dan bagi kita semua, silakan like and share, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Israel tiba-tiba punya lawan yang tak disangka-sangka hebatnya. Goliat namanya, ia tinggi besar, 6 hasta sejengkal atau setara dengan 3,2 meter dan dia betul-betul seorang raksasa. Baju sirah atau pelindung pakaian perangnya memiliki berat 57 kilogram, sedangkan mata tombaknya 7 kilogram. Dan Goliat ini tampil menantang segenap barisan Israel. Dan inilah yang menjadi masalah. Kadang, Tuhan mengizinkan kita punya masalah yang seakan begitu hebat, tetapi kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Kita tidak bisa menyalahkan diri kita sendiri, kita tidak bisa menyalahkan orang lain ataupun keadaan. Kita juga tidak bisa menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan kita punya masalah yang sehebat ini? Dalam konteks kisah ini, bukan salah raja, bukan juga salah rakyatnya. Atau siapapun, ini hanyalah sebuah kenyataan kehidupan. Satu hal yang kita harus belajar adalah bahwa Masalah, jika tidak membawa kebaikan, tidak akan Tuhan izinkan. Masalah, jika tidak akan memuliakan nama Tuhan, dan juga tidak memuliakan umatnya, tidak akan pernah Tuhan izinkan. Tuhan pasti punya rencana yang indah, dibalik itu semua. Sebab semua orang yang akhirnya menjadi hebat, adalah orang-orang yang dihebatkan oleh masalah hebat yang sudah dilaluinya. Nah, ada tiga sikap yang justru akan menjadikan kita semakin hebat saat kita menghadapi masalah. Yang pertama, jangan pernah menyerah kepada tekanan. Dalam satu somel pasal 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, Goliath mengajak berperang. Ia berkata, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin, dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku, dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia, dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami, dan tahkluk kepada kami. Goliath benar-benar menantang. Dalam ayat yang ke-10, dia berkata, Aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Sahabat Indonesia, masalah kadang tampil dengan cara yang sangat konfrontatif. Raja Saul cemas hati, dan juga ketakutan. Dan begitu juga dengan barisan tentara Israel. Dalam ayat yang ke-24 dikatakan, Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Masalah memang selalu mengintimidasi. Ia datang dengan mengancam, seakan siap untuk menerkam, lalu kita akan ditelannya habis-habisan. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati dan pikiran. Jadikan masalah justru sebagai sebuah kesempatan, sebagai sebuah peluang. Dalam ayat yang ke-26, Daud bertanya, Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu, dan yang menghindarkan cemaah dari Israel? Daud, dia justru menanyakan hadiah. Ia mencari peluang dari apa yang menjadi masalah pada saat itu. Sebab sejatinya, Tuhan selalu menghadirai orang-orang yang dalam hidup ini, berani menghadapi masalahnya, dan mengambil sikap untuk tidak menyerah. Jangan takut kepada resiko kalah, sebab di balik setiap perjuangan, pasti ada resiko untuk menang. Yang kedua, Besarkan imanmu. Ketika Daud dihadapkan kepada Raja Saul, Raja berkata kepadanya, Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Orang lain mungkin saja akan meragukan kemampuanmu, tetapi Daud, dia tidak pernah ragu. Dia menjawab, Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian, apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap jangkutnya, lalu menghajarnya, dan membunuhnya. Baik singa, maupun beruang, telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Iman, Daud memiliki iman yang besar. Kalau engkau sedang punya masalah yang besar, maka tugasmu di dalam hidup ini adalah membesarkan imanmu. Karena itu, ingatlah selalu bagaimana Tuhan menolongmu di masa-masa sulitmu. Seperti Daud mengingat pertolongan Tuhan di masa-masa sulitnya. Nah, masalah kita adalah, bahwa kita terlalu cepat melupakan hal-hal baik yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi hal-hal yang buruk kita akan ingat terus sepanjang masa. Pada waktu Daud dan Goliath sudah berhadap-hadapan, Goliath mengintimidasi Daud, Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para alahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi apa jawab Daud? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam ala segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga, aku akan memberikan nyawamu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai alah dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, ini pelajaran penting tentang iman, yaitu perkataan. Kalau engkau mau imanmu kuat, kata-katamu haruslah kata-kata yang menguatkan. Nah, Saul, dia terlalu banyak bicara tentang Goliath sampai dia tidak punya nyali untuk menghadapi Goliath. Tetapi Daud, yang dia bicarakan banyak-banyak adalah Tuhannya. Lalu bagi dia, Goliath hanyalah sebuah masalah yang biasa. Besarkan imanmu, lalu besarlah juga keberanianmu. Yang ketiga, ini yang harus kita ingat. Sejatinya, engkau tidak pernah kekurangan apapun untuk memenangi pertempuranmu. Goliath, dia punya hampir segalanya. Dia prajurit ideal, tubuh raksasa, tentara sejak masa mudanya, pakaian perang yang tak tembus oleh pedang ataupun tombak, senjata yang sanggup untuk menembus tubuh apapun pelindungnya. Dan kalau kita bandingkan itu dengan Daud, Daud seakan-akan bukan siapa-siapa. Daud masih muda, dia tidak punya pengalaman, belum juga pernah dia menjadi seorang tentara, dia hanya punya satu buah ketapel, dan lima buah batu kali, dan keyakinan bahwa Tuhan yang maha kuasa yang menyertainya. Tetapi itu sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan Goliath yang memiliki segalanya. Dan Goliath tewas di tangan Daud hanya dengan satu buah batu kali yang oleh tangan terampil Daud dilemparkan tepat mengenai dahinya. Untuk mengalahkan setiap Goliath yang ada di dalam hidupmu, Tuhan sudah menyediakan batunya. Karena itu jangan mensyaratkan diri bahwa untuk sukses, engkau harus punya segalanya. Untuk mengalahkan Goliathmu, Tuhan sudah menyediakan semua yang engkau perlukan untuk memenangi setiap pertempuranmu. Engkau hanya perlu berani, berani untuk bertindak dengan imanmu, dan Tuhan akan menjadi sumber kekuatan dan kemenanganmu. Karena itu bangunlah, karena sejatinya semua orang besar dibesarkan oleh masalah besar yang sudah dilewatinya. Dari Kota Hujan Bogor, sahabatmu ini mendoakanmu selalu. Tuhan dan menjadi saksi. Bawa jiwa bagi Tuhan. Bawa jiwa bagi Tuhan. Bawa jiwa bagi Tuhan.